Kita hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa ini juga ada berita yang sangat miris terjadi di Cirebon, di mana ada seorang anak yang lagi-lagi ada korban perundungan. Dan saat ini korban juga mengalami pendarahan otak. Diduga menjadi korban perundungan seorang siswa kelas 4 madrasa Ibti Daiyah, Madina Tunajah, kota Cirebon, Coba Rat, mengalami pembekuan darah di bagian otaknya. Ya, seorang anak yang bernama Rafa ini pemirsa, sejatiya memang merupakan seorang siswa kelas 4 madrasa Ibti Daiyah, Madina Tunajah, di kota Cirebon, Coba Rat. Dugaannya ini menjadi korban perundungan dan dicekoki obat keras hingga kemudian berujung terjadinya pembekuan darah di bagian kepala. Ironisnya pelaku ini total ada 8 orang, merupakan kakak kelasnya yang sudah duduk di bangku MTS di lingkungan yayasan yang sama. Orang tua ini sempat menyadari ada hal yang berbeda dan juga sang anak ini mendapatkan aksi perundungan tersebut saat korban tiba di rumah dalam kondisi tak berdaya. Korban bahkan juga sempat terlihat terganggu jiwanya dan juga kerap berbicara sendiri. Sementara itu pihak orang tua sudah membawanya ke rumah sakit dan orang tua korban memang hingga saat ini belum bisa mengetahui apa penyebab dari vonis dokter yang menyatakan sang anak menderita pembekuan darah di bagian kepala. Kami langsung ajak Anda untuk bergabung bersama dengan ayah dari korban, Bapak Suyanto. Selamat pagi Pak Suyanto. Assalamualaikum Pak Suyanto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyanto, kita turut prihatin apa yang menimpa pada anak Bapak, tapi mungkin Bapak bisa menceritakan awal kejadian itu sebenarnya seperti apa sampai anak Bapak ini bisa dipukuli 8 siswa kakak kelasnya gitu. Dan juga dicekoki oleh obat keras itu betul Pak? Silahkan Pak. Ya, sampai saat ini pun saya belum mengetahui obat apa, sampai saat ini belum dokter. Kalau dokter sudah mengetahui itu karena memang obat, cuman belum tahu obatnya betul apa. Cuman kemarin waktu bisa di rumah sakit itu ada pembekuan darah. Ya, pada saat itu tengah bermain atau bagaimana Pak bersama teman-temannya? Oh, enggak. Ini lagi hari jam sekolah. Pulang ke rumah kan rumahnya dekat. Pulang ke rumah, disuruh sama temannya. Temannya beli X. Nah, dia ngantar X-nya ke anak yang disuruh ini langsung dia pulang. Pulang ke rumah, berangkat lagi dia. Inum air. Ibu berangkat lagi ketelah. Pas, jam setengah dua jam itu anak sudah mengenalin orang tua. Ayahnya dibilang, siapa orang yang tinggi pisar? Ibunya juga enggak kenal sama ibunya. Sampai, sampai 24 jam itu sudah mengenalin dua orang tuanya. Saya lihatnya dari CCTV, 100% hanya harus mengumpulkan anak di sekolah. Sampai... Ya, Pak Yanko, tadi Anda sempat sampaikan bahwa bahkan hingga tidak mengenali kedua orang tuanya. Apakah ini baru pertama kali terjadi dan juga baru orang tua sadari atau seperti apa, Pak? Baru pertama kali ini. Makanya saya juga, apa yang dikenal minuman, apa yang dikenal. Tapi kalau ke minuman, mulutnya udah tersim, udah bau. Tapi setelah dipisah ke toko, kenyatanya itu memang bukan minuman dari opat. Kepat-kepat teras. Enggak tahu opat apa yang namanya, saya juga kurang tahu, kurang paham. Kemudian di Bapur Masyarakat pun... Bapak sering cerita enggak, Pak? Kalau misalnya sering dipukuli, dibuli begitu? Kalau dipukuli, ya pernah cerita... Tapi sebelum berjajuan kemarin, itu dipukul dulu sama anak-anak para kelasnya. Cuman pukulnya pun... Dia ngeluhnya, kepalanya sakit, kepalanya sakit, gitu aja. Cuman saya enggak tahu itu penyebabnya dari siapa. Ternyata ada yang mukul. Nah, yang ngunci teman-temannya di kamar mandi. Itu enggak mandi, pintunya di jebol sama anak-anak, ya pulang. Cuman itu, ceritanya cuman enggak pernah cerita, dipukulin, apa, disuapin, enggak pernah cerita. Tahu-taunya ya, pulang sekolah lagi, itu kejadiannya. Oke. Dan ini sudah berlangsung berapa lama, Pak, aksi pembulan ini? Kalau anak bapak ceritakan kepada Anda? Udah lama ya, cuman dia enggak mau cerita. Dan itu enggak lupa, udah lama. Dan dilakukan oleh pelaku yang sama, Pak? Kurang tahu, cuman intinya di kelasnya, masalahnya. Kan itu enggak terpapak. Kalau misalnya dari pihak sekolah, seperti apa, Pak? Menanggapi kasus ini juga, gitu? Pihak sekolah, kayaknya sih enggak sepenuhnya tanggung jawab. Kemarin aja dimintain umang penggantian beropat ke rumah sakit pun. Dia enggak respon apa-apa. Cuman, bisanya cuman membantu ala padarnya. Sedangkan saya akan mengeluarkan umang itu. Bukan, enggak ini. Cuman saya mau minjem sama tetangga. Dimintain sepenuhnya aja, enggak mau. Ya, apa ya, santri. Oke. Pak, terakhir, Pak. Ini kan enggak main-main ya, Pak? Aksi pembuluan perundungan dari anak bapak ini. Bahkan di cekoki obat keras. Bahkan sudah difonis, menderita pembekuan darah di bagian otak. Sejauh ini kondisi terakhir anak bapak seperti apa, Pak? Kalau anak sekarang sudah, setelah saya, Reza Gormosati, Dede, dokter, agak membaik. Kemarin pun dari perlindungan anak dari Jakarta, di Bukivik, kemarin di sini datang. Ini anak terdah, baik. Ada aja yang nakal. Anak sih sudah baik sekarang. Pemendingan bisa diajak kontrol, bisa komunikasi. Kalau masuk sekolah masih takut. Pasti ya, karena itu pasti membaik menjadi trauma ya. Bapak akan, keluarga Bapak akan membawa hal ini kepada ranah hukum, Pak? Oh iya. Harus saja. Karena buat ke depannya, biar anak-anak saya jadi korban, enggak jadi masalah. Cuman saya menyelamatkan seribu anak. Tidak terulang lagi terjadi seperti ini anak-anak saya. Ada rencana juga, Pak? Anak Bapak akan dipindahkan dari sekolah, Pak? Ya, sampai saat ini sih belum ada, karena belum ada biayanya. Terima kasih. Tidak tahu apa yang kita tanya. Kita juga berharap, semoga sekolah ini melakukan tindakan tegas ya, terhadap kasus-kasus perundungan seperti ini, harus diawasi lebih lanjut lagi. Pak Soianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Soianto. Sekali lagi juga menjoakan, semoga anak Bapak segera membaik, lekas, sehat seperti semula. Sedia kalah. Amin.